Saya pernah punya pengalaman tentang bus, tanya dengan mahasiswa yang sudah mau lulus, saya tanya, nanti kalau sudah selesai mau kemana, bisa jawab begini, saya mau bisnis Pak, mau bisnis ya, bisa tanya balik, Pak tidak berminat masuk politik, wah enggak Pak, ekspresinya cepat sekali, enggak Pak, kenapa, politik itu kotor banget, jadi saya jawab balik, kalau bisnis itu bersih, bersih dan kotor bukan salah sektor, bersih dan kotor rasul acara bagaimana kita menjalankan apa yang dibebaskan dari sini, di sektor manapun, di sektor manapun, di sektor manapun, di sektor, itu pilihan, karena itu kita sekarang meluat mindset, jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik. Bila, orang baik masuk politik dipermasalahkan, dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, baga kiri bangsa ini selama ada di masalah. Bila, kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, harus didukung, bukan justru itu bermasalahkan, kita sering dari aneh, kalau ada orang berkarya macam-macam masuk politik, buat apa anda masuk politik, kan sudah ada karyanya. Justru saat ini, kita sedang membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang dengan rekam jejak karya, dengan idealisme, dengan rek-rekord untuk masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan republik ini adalah keputusan-keputusan yang berkualitas. Terima kasih telah menonton!